Intro Lagi-lagi Vicky Prasetyo harus mendekam di balik juruji besi Ya, setelah kasus pelaporan Angelelga resmi berstatus P21 Ternyata Vicky Prasetyo telah resmi ditahan oleh pihak kejaksaan Sehingga harus siap menghadapi penjara untuk yang kesekian kali ya Bagaimana tidak, sempat keluar masuk Hotel Prodeo Gara-gara tersandung masalah dugaan penipuan hingga lebih dari 4 kali Maka keberadaan Vicky yang kali ini harus ditahan di Rutan Salemba Sejak tanggal 7 Juli 2020 lalu itu pun Menyisakan tanya Puaskah Angelelga berhasil memperkarakan Vicky hingga kembali menginap di Hotel Prodeo? Entahlah, yang jelas kondisi Vicky ditahanan pun kini menguntai teka-teki baru Pasalnya ditahan di tengah situasi waspada pandemi virus corona Vicky menjalani pemeriksaan uji positif virus COVID-19 Menyisakan tanya Benarkah Vicky kini sedang di karantina karena virus COVID-19? Buat anak-anak aku, sisnya Cinta, Mano, Benzirma dan semuanya Dan sekolah-sekolah, menjaga di sekitar, di sekitar selalu Terus selalu, jangan lupa ibadah Dan tetap belajar Kayak buat keluarga, semuanya Sehat-sehat selalu juga Dan yang pasti untuk semua program-program teman-teman Pak, maupun stasiun di program-program itu Sementara ini aku mohon bantu dulu Untuk menjaga nilai proses Ya, itu video saya yang buat Saya yang merekam Ketika selesai, apa namanya, dilakukan penanda tanganan Perintah penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Vicky minta Setelah udah dicek, normal Baik, bagus Karena pada saat masuk ke dalam juga Melakukan tes COVID-19 Terus kemudian tes kesehatan juga dicek Tidak dibasukkan ke dalam poliklinik Setelah itu menandakan kondisi kejiwaan Kondisi fisik Dalam kondisi yang Saya bukan bicara di sini masalah puas hati dan atau bagaimana Tapi buat saya memang harus diberikan pembelajaran buat satu keluarga Karena memang adik-adiknya, ibunya, semua keluarganya itu Tidak ada rasa penyesalannya dari orang Menghadapi jurat hukum pelaporan Angel Elga Uniknya Vicky Prasetyo dan pihaknya justru mengutas sikap tak gentar Meski pelaporan Vicky Prasetyo atas Angel mendulang nasib SP3 Surat Perintah Penghantian Penyidikan Dan pelaporan pencemaran nama baik Angel Elga justru sukses menjerat Vicky hingga kini ditahan di rutan Salemba Tapi toh pihak pengacara Vicky tak surut menyusun langkah strategi Buktinya hari Jumat kemarin Ramdan Alamsyah sang pengacara mengunjungi Vicky di rutan Salemba Mengutas rencana untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan Akankah rencana pengajuan penangguhan penahanan Vicky akan berhasil? Yang pasti kami juga akan mempersiapkan diri dengan tim teman-teman semua Untuk melakukan apa namanya katakan pembelaan Mencari alat bukti dan membantah tuduhan apa yang didasari daripada laporan Kemudian kita juga berusaha untuk kembali minggu depan Insya Allah kita akan pastikan memohon kepada pihak kejaksaan negeri Jakarta Selatan Untuk meminta penangguhan penahanan Kami pastikan kita akan uji kebenaran daripada yang didakwakan Atau daripada yang dituntutkan di pengadilan Bahkan lagi polisi dan aparat dan pihak kejaksaan Gak sembarangan memutuskan orang menjadi tersangka Ini harus hati-hati apalagi Vicky Prasetyo ini sudah lima kali masuk penjara Saya juga baru tahu ternyata dia sudah lima kali masuk penjara Dan yang anehnya lagi pengacaranya ini kan berteriak Harkat dan martabat dia bilang seorang suami Saya paham dia ingin menggiring opini Seolah-olah opini ini melihat bahwa hukum ini salah Kenapa seorang laki-laki yang membela harkat dan martabatnya Kok malah dia dihukum Pak pengacara kalau ini benar saya mendukung Anda Tapi kan klien ini menjebak saya Jebakan itu sudah diketahui pihak kepolisian Jauh dari gonjang-ganjing dua mantan Vicky Prasetyo dan Angel Elga Hari Jumat kemarin dunia hiburan justru diguncang duka Pasalnya musikus sekaligus pencipta lagu anak-anak kondang Papa T-Bob berpulang ke Ramadullah Lama tak muncul dan mencipta lagu anak-anak baru Rupanya tak banyak yang tahu Jika Papa T-Bob sudah lama bergulat berjuang menghadapi penyakit diabetes Hingga sempat mengalami penurunan berat badan secara drastis Sempat menjalani rawat inap di rumah sakit pada bulan Mei tahun 2020 lalu Papa T-Bob pun mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit karena mengalami sesak Dan keluarga pun tak kuasa menahan tangis air mata saat detik-detik pemakaman Almarhum Banyak sakitnya sendiri memang kan waktu kemarin kan baru selesai diopnam Diabet ya, ada diabet, ada gula Cuman udah komplikasi aja udah makin kesini kan makin tua juga Jadi udah ada cairan di paru-parunya kemarin udah disedot lagi recovery juga Tiba-tiba ya gimana ya Mungkin udah ajar juga Allah udah manggil Insya Allah bagus di hari Jumat ya Di malam sesak Terus ketika dia sudah di mobil Ya sudah di mobil kayaknya udah makin sesak dan situ dia pingsan disitu Kita lihat dia pingsan disitu Setelah pingsan ya dibawa ke rumah sakit Ya memang kita udah ngeliatnya kayak wah bapak mesti ada penanganan medis kan gak bisa di rumah aja Jadi lagi jalan kesana ya sampai sana kata dokter difonnya sudah gak ada Ya pokoknya aku merasa berbuka, sangat sedih dan juga yang pastinya mengucapkan untuk berkira cita atas meninggalnya dengan Bapak T-Bob Ya sebagai musisi Bapak T-Bob seolah menjadi legenda yang bertangan dingin melejitkan banyak artis cilik lewat lagu-lagunya Sederet artis kondang seperti Joshua, Tina Thun, Leonie mantan anggota trio Quek-Quek hingga Tasha Camilla Seolah menjadi bukti hidup betapa semasa hidup pria bernama asli Erwanda tersebut sukses menelurkan banyak karya yang fenomenal melekat di jiwa anak-anak Sebuah hal yang langka bahkan hingga kini di jaman milenial Uniknya hingga jelang akhir hayatnya, Bapak T-Bob kerap mengungkit masalah hak cipta Yang ironisnya kerap menjadi carut marut masalah di tanah air menyisakan tanda tanya Banyak menelurkan karya emas, mungkinkah selama ini Bapak T-Bob tak mendapatkan royalti atas hak cipta lagu-lagunya Hingga berakhir dengan pemakaman yang sangat sederhana, jauh dari nama besarnya sebagai pencipta lagu anak-anak kenamaan Entahlah, yang jelas kepergian Bapak T-Bob menyisakan kesedihan mendalam bagi banyak pihak Terutama para mantan artis cilik yang dulu pernah melejit dari titik nol menjadi superstar cilik berkat lagu ciptaan Bapak T-Bob Selamat jalan Bapak T-Bob, semoga jiwamu tenang di atas sana Karena karya-karyamu akan selalu abadi menjadi memoir pelita jutaan anak-anak Indonesia Tegakan hak cipta sih terakhir, tetap tegakan hak cipta, kalau memang sudah haknya ya haknya gitu Jangan belaga gak tahu di Indonesia ini harus ya memang haknya haknya, terakhir dia cuma ngomong gitu aja Jadi kalau keinginan insya Allah masih banyak sih, dalam arti supaya bisa ngeliat cucunya besar, karyanya disenangi lagi, karyanya ditengok lagi Untuk Duka Cita mohon doanya juga untuk semuanya, agar orang-orang ketima di sisinya, semua amal ibadah yang diterima Terus udah gitu juga keluarga semua tabah, ikhlas, dan yang pastinya kita semua bisa melanjutkan karya-karya, korsi, dan juga impian beliau untuk menstimulasi lagu anak-anak supaya bahkan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!